Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulullah La hawla wa la quwwata illa billah al-ma'ba'ad Baik pada video kali ini Saya akan membacakan dua fasal Fasal yang pertama yaitu berkaitan dengan kulitnya bangkai Dan fasal yang kedua Tentang Bolehnya penggunaan wadah Bismillahirrahmanirrahim Qonal mu'allif rahmahullahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'olum nisa'iris salihina amin Bismillahirrahmanirrahim Faslun Saya akan membacakan dua fasal yang pertama yaitu berkaitan dengan kulitnya bangkai Itu bisa sudi dengan cara disama Kulit bangkai bisa suci dengan disama Kecuali kulitnya anjing Babi Perkara yang lahir dari anjing dan babi Atau perkara yang lahir dari salah satunya Wa'at mulmaitati utawi balune batam Wasya'ruha lanrambute maitah Najasun ikunacis Ilal adamiya kejoko anak adam Adapun tulang dan rambutnya bangkai Itu najis Kecuali bangkainya manusia Lanjut Pembahasan Untuk fasal Tentang Kewenangan Penggunaan Wadah Faslun Terima kasih Wee faucal Iku Oswivot Walaya Juzul Lan Ora Ern Open Isti'amalu Awani achu Amre Guuna Gubi Both showers Wal Juzul Bell Ris Fry Yan Juzulan Menang Ovo Isti'amalu First ib I same Opo amreh guna ake wadah sangking liyane emas langpera Minal awani bayane sangking piro piro wadah Fasal ini menjelaskan tentang diperbolehkan atau tidaknya penggunaan wadah Hal ini berkaitan dengan Dari apa wadah itu diciptakan Disampaikan disini bahwasannya Dilarang penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak Akan tetapi Untuk wadah yang terbuat dari selain keduanya Hukumnya diperbolehkan Adapun rintiannya Menjelaskan dalam kitab Fatul Qarif Untuk itu Dalam video kali ini cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh